Siswa SD Negeri Cijolang, tepi kaki wari masih nyorang kegiatan di Alajar di wangunan sakola Anu Hebel. Padahal sama mehna luyukana kasapukan jengsababra pihak, etas sakola bakal direlokasi ke tempat anyar. Cek siswa SD Negeri Cijolang, wangunan relokasina tajan sayaga ker dipakai siswa di Alajar. Pesenen kamari sakuduna sakumna siswa SD Negeri Cijolang Anuprana di Kabupaten Sumedang, ngalkonan kegiatan di Alajar di tempat relokasi. Tapi, tayap putusan anu jenek tipe haksat ker jeng dis di Kabupaten Sumedang, patah li jeng tempat relokasi. Kukitunulah etas siswa kapaksa di Alajar di wangunan SD Anu Hebel, anu dikurilingan proyek Tolci Sumdawu. Kepala SD Negeri Cijolang, Tina Tresnawatingeceskin, kiwari siswa kapaksa masih nyorang kegiatan di Alajar di SD Negeri Cijolang. Pangnak itu tepi kakiwari, pihak Satker Tacangomean Rohang Pasantren, Anung Kena bakal dipakai ke prak-prakan siswa di Alajar. Bergantung kepada itu, di sana di pesantren beres atau belum. Waktu hari kami saya konfirmasi ke pihak Satker, katanya ada pemerintah mau datang. Jadi, terus hari Jumatnya saya telepon lagi pihak Satker ya, katanya paling bisa besok hari Sabtu ya. Dan kemarin beres-beres, dan katanya hari Senin ini mau beres-beres beli di sana. Masih cek Tina Tresnawati, Minggu iya siswa kermemejenan nyorang ujian tengah semester atau UTS. Pangnak itu, prak-prakan pindah ke tempat anyar, di erong bakal ngaganggu konsentrasi siswa. Rerancang Nadina Poesnenu bakal datang kegiatan di Alajar siswa bakal segancang na pindah ke tempat relokasi sahilaan nyata di Rohang Pasantren.